Intro Yuli Hastuti SH akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD2 Partai Golkar Kabupaten Purworejo periode tahun 2016-2021 pada acara Musyawara Daerah atau Musda 9 Golkar Kabupaten Purworejo di gedung kesenian Sarwoedibibowo Rabu 10 Agustus 2016 lalu. Intro Yuli yang merupakan calon tunggal tersebut mengungkapkan siap mengawal Partai Berlambang Beringin ini selama 5 tahun mendatang. Ia berdekat akan memperjuangkan semaksimal mungkin Golkar ke depan. Dirinya juga menyatakan akan menjaga amanah yang diberikan tersebut dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Yuli juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya tersebut. Sementara itu, meski Haji Kelik sumber hati Esos MM yang telah memimpin Golkar Purworejo selama 2 periode tidak mendapat rekomendasi dari DPP Golkar sebagai calon ketua, namun hal tersebut tak menjadikan suara Golkar Purworejo pecah, namun tetap satu suara mendukung Yuli Hastuti sebagai ketua yang baru. Mantan Ketua DPD 2 Partai Golkar Purworejo, Haji Kelik sumber hati Esos MM secara tegas menyatakan tidak akan meninggalkan Golkar. Ia akan terus memperhatikan perkembangan partai meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai ketua. Tokoh yang sudah membesarkan Golkar Purworejo tersebut mengaku akan terus menyemangati kader-kader muda Golkar Purworejo agar tetap menjadi partai terdepan di Kabupaten Purworejo. Ia juga mengingatkan agar para kader dapat mengimplementasikan tema yang diangkat, yakni solid, terkonsolidasi, efektif, mengembangkan misi berjaya di kalah pemilu. Karena mungkin Mas Heru, Mas Tunggul, saya harus menditoh, harus menditoh. O-O Solo apa, war-war saja dari belakang, dari belakang. Dan internal di Kabupaten Purworejo saya heran, saya heran. Karena sebetulnya sudah dibuka pendaftaran bagi calon ketua, calon ketua. Waktu itu minta aran saya buka pakai media, iya, dibuka pakai media. Gak tahu berapa hari bukanya, baru bukanya lalu tutup, gak tahu. Tapi yang terang sampai ditutup kemarin jam 4, gak ada atau yang mendaftar hanya satu. Hanya mendaftar satu. Betulnya saya mengendaki lebih dari satu, karena biar demokrasi betul-betul hidup. Tapi karena diinteninganti sore gak datang-datang, ya lalu ditutup, krop lah. Adanya satu. Ternyata saya berharap tidak seperti itu. Tapi gak tahulah, karena waktu saya ditanggung oleh Bung Iqbal, gimana ini senior? Sudah Bung, biar mengalir saja. Musdah itu juga dihadiri oleh Ketua Harian DPD 1 Golkar, Jawa Tengah, Dr. Iqbal Bibisono, beserta rombongan. Ketua DPD 2 Golkar, Se-X Karisidenan Keduh, Bupati Purworejo, Pimpinan DBRD Purworejo, Ketua Partai Sekabupaten Purworejo, seluruh jajaran DPD 2 Partai Golkar Purworejo, Ketua Pimpinan Kecamatan Golkar Purworejo, serta seluruh ormas pendiri dan sayap Golkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bung, tidak menonton! Apa yang diharapkan dari DPD 1? Kerja politik itu sebesarnya menang pemilu, itu yang pertama. Ya, sukses pemilu. Harapannya sekarang itu sukses, nanti bisa meningkat. Partai Golkar pernah menang di Pulau Arjo, harapan kita adalah menang pemilu. Lebih-lebih nanti ini pemilu presiden dan pemilu legislatif itu bersamaan. Ya, syukur sukses mengusung presiden dan sukses mengusung legislatif. Jadi kemudian kalau pelkada kan sudah selesai. Partai Golkar bersama partai-partai yang lain telah berhasil mengusung bupati-wakil bupati dan Alhamdulillah bupatinya dari Demokrat, wakil bupati dari Partai Golkar. Jadi itu harapannya. Sehingga program-program tentu saja karena Partai Golkar ini sekarang sudah bersama-sama pemerintah. Fraksi Partai Golkar yang merupakan tangan panjang Partai Golkar harus bersama-sama pemerintah di Kabupaten Kewojo untuk membangun Kewojo ke depan yang baik. Baik itu di bidang pendidikan, baik itu di bidang kesehatan, dan di bidang peningkatan daya beli masyarakat. Jadi kata kunya adalah bagaimana Partai Golkar berpartisipasi aktif dalam mesehat rakan rakyat di Kabupaten Kewojo. Demikian di Darto, bagian channel melaporkan.